Perhatikanlah soal di depan ini A kuadrat plus 2 AB plus B kuadrat min C kuadrat Nah kita diminta untuk memfaktorkan bentuk ini Untuk memfaktorkan bentuk ini Nah sekarang sebelum kita memfaktorkan Mari kita telah ah dulu soal ini A kuadrat plus 2 AB plus B kuadrat Ini adalah bentuk kuadrat sempurna C kuadrat juga bentuk kuadrat sempurna Sehingga kita bisa melanjutkan sebagai berikut Tetapi sebelum kita melanjutkan Bagi Anda yang suka dengan video ini Silahkan bergabung dengan kami semua Dengan cara subscribe, like dan kami diberi komentar Saya diberi komentar Untuk itu saya mengucapkan terima kasih Semoga hari-hari Anda menyenangkan Nah jadi ini adalah bentuk kuadrat Bentuk kuadrat dari mana? Bentuk kuadrat dari A plus B kuadrat Ini min C kuadrat Jadi A kuadrat plus 2 AB plus B kuadrat itu adalah A plus B dikuadratkan Nah sekarang ini adalah bentuk selisih 2 kuadrat Walaupun suku yang pertama ini yang di depan Itu terdiri dari 2 suku yaitu A plus B Nah untuk itu kita ingat kepada bentuk seperti begini Bentuk seperti bahwa Kalau A plus B kali A minus B itu sama dengan A kuadrat minus B kuadrat Nah ini kita kita pergunakan Kita manfaatkan di sini Sehingga ini akan menjadi sebagai berikut Yaitu yang pertama adalah A plus B plus C Begitu Kemudian yang kedua adalah A plus B minus C A plus B minus C Nah menjadi seperti begitu Karena ini adalah 2 bentuk selisih 2 kuadrat Sehingga ini sama dengan ini Sama dengan ini juga Tetapi ini adalah C Ini adalah C Tetapi notasinya atau simbolnya Yang satu plus yang satu minus Sesuai dengan ini ya Sesuai dengan yang itu Sehingga sekarang kita tinggal melanjutkan Menjadi A plus B A plus B plus C Gitu Yang ini adalah A plus B minus C Nah jadi Atau kalau kita terganggu dengan Apa ini kurung besar Maka kita bisa membuat pakai ruung kecil menjadi A plus B plus C A plus B minus C Jadi kalau begitu A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat Minus C kuadrat Itu bisa difaktorkan Menjadi A plus B plus C Kali A plus B minus C Nah ini kurungnya kurang Nah jadi kita ulang Bahwa A plus B dikuadratkan Itu berasal dari sini Turun Kemudian ini adalah selisih Dua kuadrat Yang kita menggunakan Notasi itu Menggunakan Kaedah di atas Begitu ya Terima kasih atas perhatiannya Semoga ini bermanfaat Karena semua Anda Hebat Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya